Pemerintah Kota Sorong meloncing desentralisasi ARV dan layanan PDP HIV Mandiri di Gunung Farmasi, Jalan Malibela, Distrik Sorong Timur untuk mengandalkan sistem permintaan dan penyaluran obat ARV satu pintu. Kegiatan ini menurut Kepala Bidang Pengendalian Penyakit, Jenny Isir, bahwa tujuannya untuk menetapkan logistik obat ARV dari Dinas Kesehatan Provinsi langsung masuk satu pintu melalui instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Sorong. Serta sistem permintaan obat ARV dan pendistribusian obat dari instasi farmasi ke layanan termasuk pencatatan dan pelamporan dilakukan secara mendiri oleh puskesmas dan rumah sakit melalui aplikasi sistem informasi HIV AIDS atau SIA dan dapat dipantau juga diverifikasi oleh pengelola program HIV Dinas Kesehatan dan Pengelola Instalasi Farmasi. Kegiatan melalui instalasi ARV dalam layanan perawatan penyakit dan pengobatan PDP AIP Mandiri yang kemarin dilaksanakan adalah tujuannya yaitu untuk memandirkan Kota Sorong dalam hal logistik HIV khususnya untuk obat ARV itu menjadi satu pintu di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Sorong yang sebelumnya dari tahun 2004 itu obat ARV masuknya melalui rumah sakit SIA di Sorong. Dari pusat kirim itu melalui Dinas Kesehatan dan Pengelola Instalasi kemudian Dinas Kesehatan dan Pengelola Instalasi kemudian langsung ke rumah sakit SIA di Sorong sebagai rumah sakit penangku rujukan ARV untuk Kota Sorong. Kemudian berjalannya waktu harus desentralisasi. Jadi desentralisasi ini artinya obat ARV itu menjadi satu pintu di instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Sorong. Jenny juga menambahkan jika pemeriksaan HIV AIDS sudah bisa dilakukan di 10 puskesmas di Kota Sorong. Tim Liputan CWM Channel